Hai teman-teman welcome back to my channel sebelum menonton video kali ini jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis pada video kali ini saya akan membahas video sebelumnya yang saya buat ada teman saya yang bertanya kenapa hasil kabar taku apa sih itu kabar taku kabar takut hanya sebuah singkatan kali bagi tambah dan kurang jadi kenapa hasil operasi di kalkulator elektronik itu berbeda dengan hasil operasi di kalkulator handphone kita mungkin teman-teman ada yang tahu bisa berkomentar di kolom komentar ya jadi teman saya sebelumnya ada yang bertanya di kalkulator elektronik ada contoh sebelumnya di video saya sebelumnya yaitu 5 tambahkan 2 kemudian kita kalikan 3 hasilnya 21 ya teman-teman di kalkulator elektronik hasilnya 21 kemudian di kalkulator handphone kita kita coba ya 5 ditambahkan 2 kemudian kita kalikan 3 sama dengan 11 ya teman-teman hasil operasinya yaitu 11 hasilnya di kalkulator handphone kita kenapa berbeda ya teman-teman di kalkulator elektronik hasilnya 21 di kalkulator handphone kita hasilnya 11 mungkin teman-teman ada yang tahu jangan lewatkannya video kali ini tonton video kali ini ya teman-teman sampai habis jangan sampai terlewatkan ya teman-teman sebelum kita membahas perbedaan tersebut kita akan mengerjakan soal-soal aritmetika dasar ini ya teman-teman di sini ada dua soal soal pertama 2 ditambah 4 dikali 1 kemudian soal yang kedua 4 ditambah 6 dibagi 3 oke kita kerjakan dulu yang nomor 1 untuk cara mengerjakannya yaitu kita kerjakan operasi perkaliannya terlebih dahulu atau operasi pembagiannya jadi kita kerjakan operasi perkaliannya atau kita kerjakan terlebih dahulu operasi pembagiannya dan nomor 1 kita kerjakan operasi perkaliannya karena operasi perkalian itu adalah penyumlahan yang berulang-ulang dan pembagian ini artinya pengurangan yang berulang-ulang jadi 4 kita kalikan 1 kita kerjakan terlebih dahulu 4 kalikan 1 sama dengan 4 kemudian 4 kita tambahkan 2 4 ditambah 2 sama dengan 6 jadi hasilnya 6 2 ditambah 4 kali 1 sama dengan 6 jadi operasi perkalian ataupun operasi pembagian kita kerjakan terlebih dahulu kemudian kita kerjakan yang nomor 2 4 ditambah 6 dibagi 3 jadi kita kerjakan dulu operasi pembagiannya 6 dibagi 3 6 kita bagi 3 sama dengan 2 kemudian 2 kita tambahkan 4 2 kita tambahkan 4 2 ditambah 4 sama dengan 6 jadi hasil dari 4 ditambah 6 dibagi 3 sama dengan 6 dari sini mungkin ada yang ditanyakan bisa berkomentar di kolom komentar ya teman-teman baik kita akan membahas perbedaannya menggunakan kalkulator elektronik dan menggunakan kalkulator di handphone kita kita coba menggunakan kalkulator elektronik ini ada sebuah soal sebelumnya yang kita bahas 5 ditambah 2 kalikan 3 sama dengan 21 kemudian dikalkulator handphone kita 5 ditambah 2 dikalikan 3 sama dengan 11 jadi dikalkulator elektronik jadi disini kita mempunyai 2 hasil yang berbeda ya teman-teman dikalkulator elektronik kita hasilnya 21 5 tambah 2 kali 3 sama dengan 21 kemudian dikalkulator handphone kita 5 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 11 baik jadi disini ada perbedaannya ya teman-teman dikalkulator elektronik hasilnya 21 dan dikalkulator handphone kita kita hasilnya 11 kita coba kerjakan ya di lembar kertas disini ada 5 tambah 2 dikalikan 3 kita kerjakan dulu seperti sebelumnya operasi perkaliannya atau operasi pembagiannya 2 dikalikan 3 sama dengan 6 kemudian 6 kita tambahkan 5 6 kita tambahkan jadi hasilnya 11 jadi hasilnya 11 jadi hasil dari 5 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 11 jadi hasil yang benar atau hasil yang sama yaitu dikalkulator handphone kita yaitu 11 5 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 11 jadi untuk kalkulator elektronik ini tidak bisa menghitung secara beruntun tidak seperti kalkulator di handphone kita ya teman-teman bisa menghitung secara beruntun misal kita 5 ditambah 2 dikalikan 3 dikurangi 2 dibagi 2 sama dengan 10 untuk kalkulator handphone kita bisa menghitung secara beruntun ya teman-teman tetapi untuk dikalkulator elektronik ini kita tidak bisa menghitung secara beruntun dengan operasi yang berbeda tetapi jika menggunakan operasi yang sama seperti penyumlahan jika penyumlahan penyumlahan semuanya jika operasi perkalian perkaliannya semuanya jadi misal kita menggunakan operasi penyumlahan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 22 dia bisa menghitung secara beruntun tetapi harus dengan operasi penyumlahan yang sama misalkan lagi kita menggunakan operasi perkalian 2 dikalikan 1 dikalikan 3 dikalikan 4 sama dengan 24 hasilnya benar jika menggunakan operasi yang sama operasi perkalian tetapi jika menggunakan operasi yang berbeda seperti sebelumnya 5 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 21 dia akan menghasilkan hasil yang salah tetapi hasil yang benar adalah 11 kenapa dikalkulator itu salah karena jika 5 kita tambahkan 2 kemudian kita klik tombol perkalian dia seperti mengklik tombol sama dengan dia langsung menghasilkan nilai jadi 5 tambah 2 sama dengan 7 kemudian kita klik angka 3 kemudian klik sama dengan jadi hasilnya 21 jadi menghasilkan hasil yang berbeda dari sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman atau ada yang masih bingung bisa berkomentar di kolom komentar ya teman-teman jangan lupa juga untuk di subscribe ya teman-teman karena subscribe itu gratis terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih